Hai Assalamualaikum Mas Bro balik lagi bareng Magelang Fleischer disini Oke sekarang di tanganku sudah ada Xiaomi Redmi 3 Pro dengan kodename yaitu IDO 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 Oke bisa kita lihat tentang ponsel maksud saya di tentang ponsel kita bisa lihat di sini versi Androidnya masih versi 5 kemudian versi MIUI nya yaitu 8.5.3.0 Oke apa problemnya kali ini problemnya adalah Xiaomi yang ada di tanganku ini 4G nya tidak keluar jadi cuman mentok sampai H plus 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 jadi cuman H plus aja di tipe jaringan prioritas juga prioritas LTE nya tidak muncul jadi cuman berdua aja disitu ada prioritas 3G dan 2G saja jadi enggak asyik banget kalau enggak ada 4G nya karena kuota 4G mau diapakan kalau enggak dipakai Oke langsung aja bagaimana caranya untuk Vick 4G Xiaomi Redmi 3 IDO dengan MIUI 8.5.3.0 Oke toolnya sudah saya siapkan di sini masih sama dengan tutorial Vick 4G tadi sebelumnya di versi MIUI lebih lama kali ini untuk versi MIUI lebih baru kita sama juga akan unlock portloader secara paksa jadi kita akan install TWRP dan Vick 4G nya Oke sebelumnya kita copy kan dulu disini yaitu Vick 4G untuk MIUI 8.5.3.0 ini kita copy kan ke memori internal dari Xiaomi Redmi 3 atau Redmi 3 Pro jadi tutorial ini bisa buat dua tipe untuk Redmi 3 biasa 2.16 dan Redmi 3 Pro 3.32 Oke setelah tercopy untuk jamu Vick 4G nya sekarang kita akan unlock portloader nya Oke untuk langkah yang paling asik yaitu disini kita siapkan aja disini untuk flash unlock portloader nya kita harus matikan HP dulu disini jadi handphone akan kita matikan kemudian sekarang ngapain ya kita butuh flash tool Oke kita buka dulu Mi flash nya sebelum untuk mematikan handphone maksud saya kemudian kita brush pada flash tool nya yaitu arahkan ke folder unlock portloader nya jadi saya sarankan untuk bahan-bahan ditaruh di desktop aja oke jadi kita arahkan ke ubl nya jadi folder ubl nya kemudian kita klik ok kita samakan dulu ya untuk nama folder nya sudah sama berarti tinggal klik ok aja kemudian sekarang kita matikan handphonenya tentu saja kita akan masuk ke download mode atau ke mode download atau ke EDL mode Oke kita matikan dulu Redmi 3 nya selanjutnya untuk masuk ke download mode kita hanya perlu menekan dan menahan volume atas dan tombol power saja Oke kita tekan dua tombol ini bersamaan kemudian ketika muncul logo Mi atau MI seperti ini kita rilis tombol powernya kita lepaskan dengan tetap menahan volume atas Oke kita tahan dulu sabar sampai muncul seperti ini kita pilih aja tulisan download atau menu download yang berwarna coklat di sebelah bawah kiri itu pokoknya yang coklat bawah kiri sampai handphone blank seperti ini kemudian langsung aja kita hubungkan ke laptop atau PC menggunakan kabel data microUSD sampai terbaca notifikasi di situ ada installing dan masuk ke HS USB keyd loader 9008 yang artinya sudah terbaca sebagai download mode sekarang tinggal kita refresh Mi flashnya akan muncul kompik atau kom sekian kom3 kom4 sampai kom puluhan juga bisa setelah itu klik refresh sudah langsung kita klik flash aja kita tunggu proses flashnya sekitar 10 detik ya betul kan kemudian setelah proses flashing selesai jangan kita nyalkan dulu kita langsung aja masuk ke mode Facebook jadi tekan volume bawah dan power secara bersamaan untuk masuk ke mode Facebook jadi handphone tidak dinyalakan tapi kita akses mode Facebook sampai muncul di situ ada boneka kelinci ngelas sekarang kita buka folder TWRP nya tadi yang sudah jadi satu di bahan-bahan tadi ada TWRP coves kemudian kita klik aja untuk TWRP batnya tinggal kita klik di situ jadi ini bisa dilihat ya untuk filenya yang saya tunjuk-tunjuk tadi nah muncul layar hijau seperti ini tinggal kita tekan enter aja jadi tekan enter kemudian tekan enter lagi oke kita tunggu tekan enter lagi kalau sudah oke oke kita tekan enter lagi kita tekan enter dan akan menghilang dia kita tunggu sudah otomatis masuk ke tem win recovery atau TWRP oke kita tinggal ganti bahasanya sekarang dari bahasa dewa kita ganti ke bahasa Inggris bisa kita lepas USB nya kalau baterai nya masih ada tapi kalau baterai habis jangan jadi kita ganti dulu bahasanya di menu sebelah kanan dan kita pilih bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya yang kita suka oke never allow ini kita cek dulu kemudian sweep to allow oke sekarang langsung aja kita install kita pilih menu install dan kita cari tadi untuk jamuvik 4G nya ya jadi itu ada patch4g.zip kita pilih dan kita klik sweep to confirm flash oke kita tunggu proses flashing fix 4G nya setelah selesai sekarang kita reboot to system aja jadi ini kita pilih bebas mau disable atau do not disable sembarang sesuka-suka hati aja tidak akan buruk handphone tetap aman oke sudah jelas ya jadi pilih do not disable atau pilih sweep to allow disable juga sama saja kita tunggu proses loading nya sekarang sampai masuk ke menu setelah proses booting dan loading nya selesai sekarang kita cek aja langsung masuk ke menu setting atau pengaturan oke dan sekarang kita cek dulu di jaringan dan koneksi kemudian kita pilih sim nya dan kita cek tipe prioritasnya sudah muncul disitu ya prioritas LTE akan kita pilih apakah jaringannya benar-benar muncul 4G kita tunggu dulu kita pilih prioritas LTE kita tunggu loading nya dan kemudian bisa kita lihat ya di situ jaringan bisa kita lihat ya di situ jaringannya sudah 4G jadi untuk fix nya cukup mudah tinggal lakukan unlock boot loader paksa kemudian install TWRP kemudian flash fix 4G nya dari TWRP recovery oke demikian tutorial yang bisa saya sharing buat teman-teman sekalian mudah-mudahan membantu sampai jumpa di tutorial-tutorial magelang flash yang lainnya jangan lupa untuk visit blog aku di www.magelangflasher.com sampai jumpa dan akhir kata dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi ponsel Indonesia terima kasih terima kasih Terima kasih.